Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Baiklah pada kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan terkait lanjutan dari video sebelumnya teman-teman Terkait alpukat yang mati akibat pembungaan yang sangat banyak teman-teman ya Atau pembungaan yang secara menyeluruh Pada pembungaan pertama kali teman-teman Jadi seperti itu pada video sebelumnya Nah disini ada satu buah pohna alpukat yang mau saya tangani teman-teman ya Jadi alpukat yang saya maksudkan itu adalah alpukat yang pada kondisi tidak prima Tetapi memunculkan bunga secara menyeluruh teman-teman Sebenarnya alpukat seperti ini itu sudah memiliki ciri-ciri teman-teman ya Seperti alpukatnya sudah membunting seperti ini teman-teman Ini banyak sekali buntingan Ataupun calon bakal bunga teman-teman Ini tuh calon bakal bunga semua Jadi alpukat saya yang mati Dua pohon itu Yang satu dalam penanganan Sudah tidak tiga dalam penanganan teman-teman Itu rata-rata semuanya seperti ini sebelumnya teman-teman Jadi cirinya seperti ini Pohonnya tidak seoptimal pohon yang lain yang ada di sana Tetapi bunganya malah lebih banyak dari pohon yang lain teman-teman Ini bakal bunganya semua teman-teman ya Jadi teman-teman harus hati-hati dengan pohon yang seperti ini Sangat berbeda dengan pohon misalkan saya tunjukkan yang bunganya hanya beberapa Tetapi buahnya malah menempel dengan sempurna teman-teman ya Nah seperti ini Ini bunganya tidak banyak teman-teman Tapi buahnya bisa menempel walaupun hanya beberapa butir Maklum saya maklum saja Saya anggap ini pembungaan pertama teman-teman ya Jadi teman-teman harus berhati-hati Ketika pohon alpukat teman-teman Bunganya sangat banyak Terutama di pembungaan pertama teman-teman ya Itulah kenapa kemarin itu saya tidak mau memberikan pupuk buah Pupuk dengan kandungan pospat dan kalium yang sangat tinggi Yang menyebabkan buahnya itu menempel secara sempurna Atau pembungaannya itu bisa secara menyeluruh Tidak hanya pada enam pohon ini Tetapi bisa keseluruhan pohon teman-teman ya Makanya kemarin itu saya memberikan pupuk simbang Nah penanganan yang saya lakukan itu ada dua teman-teman Karena kesimpulan yang saya dapatkan itu cuma hanya ada dua Yang pertama serangan jamur Yang menyebabkan pohonnya tidak prima Makanya saya mengoleskan fungisida disini Fungisida antibakteria Antibakteri teman-teman ya Untuk mereknya saya gunakan Nordrock teman-teman ya Saya oles disitu Dan yang kedua adalah memang Bunga yang banyak Pohon tidak prima yang menyebabkan Nutrisinya tidak tercukupi teman-teman Jadi kita akan langsungkan Penanganan untuk keduanya Pengolesan fungisida dan pemangkasan bunga yang berlebihan teman-teman ya Jadi disini saya akan melakukan pemangkasan Untuk calon-calon bakal bunga Sebelum pohon ini memunculkan bunga secara menyeluruh dan merontokkan daun teman-teman ya Yang menyebabkan kematian Seperti ini Nah ini Ini calon bakal bunga teman-teman Kita bisa Melihatnya dengan mudah Ini calon bakal bunga semua Sekaligus kita Lakukan pruning ya teman-teman Karena alpukat disini tuh Memang sudah Beberapa bulan tidak saya lakukan pruning Ini calon bakal bunga semua teman-teman Kita tidak usah memangkas secara keseluruhan Tetapi kita Memilih teman-teman ya Yang seperti ini Ini saya potong Ini untuk kebaikan pohon ini sendiri teman-teman Yang kira-kira Mau menunjukkan bakal bunga Ingat ya teman-teman Kondisi pohon ini Tidak optimal Ataupun tidak prima Bukan pada kondisi primanya Kita pangkas saja Jangan takut teman-teman Seperti ini Kita sisakan aja yang ini Nah ini calon bakal bunga semua ini Saya sudah Bisa melihat Atau orang bangka itu Membunting teman-teman ya Kita harus memangkasnya Dan saya juga akan memangkas secara bertahap Biar pohonnya tidak stres Kita tetap menyisakan bunganya Tetapi tidak secara menyeluruh Seperti ini teman-teman Nah ini hujan sebenarnya Pemangkasan waktu hujan itu Tidak begitu baik teman-teman ya Karena Bekas pemangkasan itu langsung terkena air Dan takutnya Menyebabkan Jamur teman-teman Kita pilih Saran saya Pangkas 50% Bagal bunga teman-teman ya Purning juga Ranting-ranting yang tidak perlu Seperti ini Ranting yang tidak begitu efektif Kembali lagi teman-teman ya Nah misalkan Teman-teman punya cara lain Apakah itu dari sisi pemupukannya Dioptimalkan Atau Cara yang lainnya Itu teman-teman bisa Jelaskan pada kolom komentar Karena itu akan membantu saya Teman-teman Karena alpukat disini Sekarang ini dalam tahap Pembungaan teman-teman ya Tahap pembuahan Bunganya saya tidak mau Membiarkan bunganya berbuah Teman-teman Tetapi Bunga ini sudah memiliki Ciri-ciri yang hampir sama Dengan pohon Beberapa pohon yang mati Akibat pembungaan berlebihan Jadi memang sudah saya pantau teman-teman Tidak jauh berbeda Nah terus mana lagi Seperti ini kita pangkas saja Belah saya akan lanjutkan Pembangkasan dulu teman-teman Takut durasi terlalu lama Nanti akan saya tunjukkan teman-teman Hasil akhirnya Belah teman-teman Hasil pruningnya seperti ini Jadi kurang lebih 50% Calon pembungaan Sudah saya bersihkan Seperti ini Tetapi saya tetap menyisakan calon-calon pembungaan Teman-teman ya Seperti ini Dan yang lainnya teman-teman Belah disini saya mau menunjukkan juga Alpukat yang memang dalam penanganan Seperti ini Yang saya pruning habis-habisan Untuk mengurangi calon bakal bunga Teman-teman ya Sebelum Menyebabkan kematian Teman-teman Belah saya tunjukkan Jadi disini Ada juga alpukat yang Pembungaannya cukup banyak Tetapi tidak menyeluruh teman-teman ya Seperti Kenampon alpukat ini Nah yang ini teman-teman Ini memang banyak Tetapi kondisinya memang Sedang prima teman-teman Buahnya juga ada Nah ini Disana itu tidak ada bunga teman-teman Di atas itu Dia cuma hanya berbunga Banyak di sekelilingnya saja Di samping-samping sama di bawah teman-teman ya Nah ini juga Alpukat dengan kondisi yang Sama teman-teman ya Bunganya juga banyak Makanya saya lakukan pruning seperti ini Pruning Pembungaannya Secara ekstrim Secara hampir menyeluruh Agar tidak menyebabkan kematian teman-teman ya Agar nutrisinya tercukupi untuk Pohon alpukat ini teman-teman Belah cukup itu Video yang bisa saya Jelaskan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Bagikan kepada teman-teman kalian Dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video ini